Upaya pemadaman terus dilakukan di lokasi kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Danau Lutawar, Desa Mendali, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Saat malam hari, akses perbukitan membuat petugas gabungan terkendala melakukan pemadaman. Lebih dari 8 hektare lahan hutan pinus hangus terbakar yang diperkirakan, akibat ada masyarakat yang membuang puntung rokok. Petugas gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Aparat TNI dan Polri, serta masyarakat setempat, melakukan pemadaman api yang membakar hutan di kawasan Desa Mendali, Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh yang terjadi tadi malam Sabtu 16 Oktober. Karena sulitnya akses untuk melakukan pemadaman, petugas baru bisa memadamkan api pada pagi hingga siang ini, Minggu 17 Oktober. Petugas terus mencari titik api untuk menghindari api menyebar ke titik lainnya, di mana lokasi kebakaran berada di kawasan berdekatan dengan Danau Lutawar Takengon yang beresiko terkena angin dari arah danau, serta rawannya letak lokasi kebakaran di lereng perbukitan. Kebakaran hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektare lebih. Pihak posek kebayakan menduga penyebab kebakaran hutan terjadi akibat dari ulah pengguna jalan, yang kerap membuang puntung rokok sembarangan saat melintasi jalan, dan mudah membakar rumput ilalang yang kering saat musim kemarau. Kami kepada seluruh masyarakat yang melintas ke jalan ini, ini kebetulan jalan kita sudah dibersihkan, dan memang banyak sampah atau rumput yang kering bekas babat itu ya, jadi ini sangat memudahkan terjadinya kebakaran. Jadi harapan kami sekali lagi janganlah membuang puntung rokok sembarangan. Kebakaran menimbulkan kerusakan hutan namun tidak menimbulkan korban jiwa, karena lokasi api berada jauh dari pemukiman warga. Dari Aceh, Tengah Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara mewartakan.